yang kesebelas kontrol cemburumu pada pelanggaran agama saja ini penting kontrol cemburumu hanya pada pelanggaran agama saja banyak orang-orang termasuk ustad-ustad kita semoga Allah berikan hidayah mengangkat hadis-hadis cemburunya Aisyah radiyallahu anha dijadikan sebagai tolak ukur kalau cemburu dipukur rata semuanya boleh teman-teman, cemburu ini hanya boleh dalam Islam kalau terjadi pada pelanggaran agama pasangan kita buat haram cemburu tapi kalau cemburu sama anak cemburu sama orang tua cemburu sama mertua ini bukan tempatnya ada ibu-ibu subhanallah begitu suaminya pulang sibuk, langsung anak-anaknya dekat lalu suaminya sibuk, cemburu kamu kalau sama anak-anak dekat kalau sama saya tidak loh ini anakmu ini banyak bapak-bapak begitu pulang ke rumah istrinya masih anaknya lagi butuh ditemanin makan cemburu kamu kalau anak-anak perhatian kalau sama saya tidak anak ini gimana caranya cemburu ini salah tempat cemburu sama mertuanya orang tua suaminya loh, suami harus tetap bakti sama orang tuanya cemburu sama mertua orang tua ibu istrinya istri kita tetap punya orang tua selamanya tidak bisa dihapus status orang tuanya abadi itu mahramnya selamanya tidak boleh diputus tidak, tidak usah ke rumah orang tua kamu temani saya saja tidak bisa kasih waktu tidak boleh kontrol cemburu teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.